Aliyah Masahid dan Tarik Halilintar mencoba banyak hal baru selama bulan madu di Italia. Salah satu di antaranya adalah kelas memasak. Apalagi Italia dikenal sebagai salah satu negara dengan masakan-masakan terenak di dunia. Sebut saja, beragam tipe pasta hingga geser seperti tiramisu. Kelas memasak yang diikuti oleh pengantin baru ini pun berpusat pada dua hal, yaitu memasak pasta selama tiga jam hingga belajar membuat tiramisu. Usai berhasil membuat tiramisu sendiri, Aliyah tak melewatkan kesempatan untuk mencobanya secara langsung. Aliyah pun membagikan momen tersebut di Instagram yang dibagikan ulang oleh akun TikTok at Peppel garis bawah srom dua. Dilansir pada minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, Aliyah tampak puas dengan tiramisu yang dibuatnya. Disampaikan dalam bahasa Inggris di hadapan kenalannya di sana, Aliyah mengaku bahwa membuat tiramisu adalah hal yang mudah. Ini sangat mudah dibuat, kata Aliyah Masahid dalam video tersebut. Lebih lanjut, Aliyah juga berniat membuat tiramisu lagi di rumah. Masih dalam bahasa Inggris, Aliyah membuat pengecualian untuk pasta yang pembuatannya memang lebih lama. Aku akan membuat ini, tiramisu, di rumah. Tapi aku tak akan membuat pasta lagi, jelas Aliyah dalam bahasa Inggris. Momen Aliyah memamerkan dua skill sekaligus itu langsung mendatangkan kecian untuknya. Terutama dengan kemampuannya dalam berbahasa Inggris dengan baik. Dia gak malu-maluin diajak keluar ya, bisa bahasa Inggris attitude juga good. Santai tenang kalau hadapin bicara ke orang, itu super banget, puji warganya. Tor dan Al kalau ngomong Inggris setara ya, tambah yang lain. Udah cantik, elegan, pinter lagi bahasa Inggrisnya, komentar seseorang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!